Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di boni tutorial Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menghapus riwayat, histori atau data penjelajahan di google chrome kita Nah caranya sangat mudah langsung saja Yang pertama kita buka dulu google chrome yang ingin kita hapus historinya ya Disini saya akan membuka salah satu google chrome saya Nah setelah terbuka kita pilih titik 3 yang ada di kanan atas Yang ini ya kita klik kemudian pilih riwayat Nah kita klik saja Ini riwayat Kalian geser ke tulisan riwayat ini lalu kalian klik Bisa juga dengan CTRL H ya CTRL plus H Nah setelah masuk ke sini ini riwayat penjelajahan dari google chrome kita ya Cara menghapusnya ada dua cara yang pertama kita bisa menghapusnya satu per satu Ketika kalian atau kita ingin menghapus satu atau dua riwayat saja Kalian tinggal checklist saja mana yang ingin dihapus Kemudian pilih yang hapus ini ya Nah lalu hapus Nah itu caranya kalau ingin menghapus satu atau dua saja Nah kalau ingin menghapus semuanya gimana Kalau ingin menghapus semuanya kita tidak perlu satu satu ya karena kalau satu satu itu sangat lama Nah cara menghapus semuanya kita pilih yang hapus data penjelajahan yang ini ya Nah ke samping kita klik Nah kemudian disini ada hapus data penjelajahan dasar dan lanjutan Nah di dasar kita pilih yang ingin kita hapus Ini hanya historinya saja ini cokis dan data situsnya gambar fill dan chat scene nya juga Karena ini saya ingin menghapus semuanya maka kita checklist semuanya Setelah itu kalian kelanjutan ya Nah disini juga pastikan yang empat atas ini kalian checklist ya Agar historinya terhapus semua Nah di rentan waktu Di rentan waktu kalian bisa pilih berapa lama atau waktu kapan saja History yang ingin kita hapus Kita klik tanda yang ini Nah disini ada beberapa pilihan Ada sejam terakhir Ada 24 jam Ada 7 hari 4 minggu Dan semuanya Nah disini saya akan mencontohkan semua data riwayat Atau data penjelajahan ingin saya hapus maka saya memilih semuanya Klik saja Kemudian langsung hapus data Kita tunggu Nah kita lihat History nya sudah terhapus semua Kita coba buka lagi Ke titik 3 yang ada disini Ke riwayat Nah maka history nya sudah tidak ada ya Coba kita buka youtube Nah disini saya mencontohkan buka youtube Kita balik ke history Kita reload Nah maka history nya sudah ada ya Ini jam nya sama 044 dan 044 Maka Semua history atau semua aktivitas google chrome kita itu akan tersimpan disini Jadi ketika kita telah memakainya Saya sarankan untuk menghapusnya Apabila kita menggunakan laptop orang lain Nah itu aja ya untuk tutorial kali ini Jika kalian masih bingung atau ada kendala Silahkan tuliskan di kolom komentar Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like and subscribe nya